Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas pertemuan yang kelima Dari badan usaha Pertemuan terakhir Kemudian baru ada tugas dari Pak Bagia Buat kalian anak-anak Nah di pertemuan ini Kita membahas tentang Bentuk kerjasama Penggabungan badan usaha Nah itu kalau di buku kalian ada 10 ya Yang pertama merger Penggabungan beberapa badan usaha Dengan jalan melaburkan diri menjadi satu perusahaan baru Jadi merger identik dengan trust Contohnya merger ini Bank mandiri Yang kalian lihat sekarang Bank mandiri itu gabungan dari 4 bank Bank bumidaya Bank ekspor-impor Bapindo Nah itu 4 bank itu bergabung jadi satu Sekarang menjadi nama baru Bank mandiri Yang kedua holding company Yaitu suatu PT yang besar Yang menguasai sebagian besar saham Perusahaan lain Makanya secara juridis badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri Namun diatur dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang menguasai Nah ini bisa dicontohkan di Perusahaan Sik Singapura itu punya Namanya PT Temasek Jadi Temasek itu punya ya usaha di bidang pertanian Pertambangan Perkebunan Yang lokasinya di Indonesia itu Jadi Ya Jadi satu Misalnya saya contohkan satu gudang Di dalam gudang itu ada bermacam-macam Ada bidang pertanian Perkebunan Pertambangan Yang ngelola perusahaan satu besar Yang ketiga Konsen Sebenarnya sama dengan holding company Yaitu yang sebagian besar saham-saham dari beberapa badan usaha Perbedaannya adalah Holding company sering berbentuk PT Sedang konsen sering dimiliki perseorangan Yaitu orang kaya yang mempunyai modal yang amat besar Yang keempat Trust Peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru Sehingga diperoleh kekuasaan yang besar Dan monopoli Jadi trust itu kalau sekarang dilarang ya Karena Monopoli Karena sudah ada undang-undang Monopoli Tidak bisa dalam satu usaha itu Dikuasai satu orang atau satu badan usaha Yang kelima Kuartel Atau kartel Bentuk kerjasama Antara beberapa perusahaan Yang bergerak dalam bidang usaha yang sama Dengan tujuan meningkatkan keuntungan Memperkecil persaingan Memperluas pasar Kartel ini terdiri dari lima Kartel wilayah Jadi kartel wilayah perjanjian pembagian wilayah atau daerah penjualan Jadi si A menguasai Jawa Timur Si B perusahaan B Jawa Tengah C Jawa Barat Perusahaan A tidak boleh berolasi di perusahaan B Sebaliknya Kartel produksi Bertunya itu menyelenggarakan produksi bersama secara massal Kuotanya dibatasi masing-masing Kartel bersarat atau kartel kondisi adalah penggabungan dengan menetapkan syarat-syarat penjualan Penyerahan barang Penetapan kualitas produksi Yang keempat Kartel harga Adalah penggabungan dengan menetapkan harga minimum dari produk yang dihasilkan masing-masing anggota Yang kelima Kartel pembelian dan penjualan Adalah penggabungan untuk pembelian penjualan hasil produksi agar tidak terjadi persaingan Yang keenam Corner and Ring Yaitu penggabungan beberapa berat usaha Yang tujuan mencari keuntungan besar Dengan cara menguasai penawaran barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan harga Yang ketujuh Production Sharing Yaitu kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu Kedelapan Waralaba atau Franchise Merupakan sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri Artinya untuk membukai gerai waralaba cukup membutuhkan modal milik investor lain Seorang franchise Pembeli usaha waralaba harus memenuhi syarat-syarat khusus Yang ditetapkan oleh francesor perusahaan waralaba Karena pada franchise akan menggunakan merek yang sama dengan francesor Sehingga memiliki standar yang sama Jadi kalau yang waralaba ini mungkin contohnya bimbingan belajar primagama Restoran McDonald Restoran Awi Kalau kalian pakai di situ Atau perusahaan dagang contohnya Indomaret Alfa Itu contoh-contohnya waralaba atau francesan Yang kesembilan Sindikat Yaitu kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha Untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi Terakhir Joint Venture Atau joint ventura ya Pegabungan beberapa badan usaha Untuk mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula Dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga alih Untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar Nah semua contoh-contoh bentuk badan usaha ini sebenarnya Merugikan kita sebagai konsumen Tapi selama tidak ditegur Tidak diawasi sama pemerintah Mereka aman-aman saja Sudah sampai di situ Nah ini baru pertemuan kelima Pak Bagio memberi tugas buat kalian Kalian kerjakan Latihan siswa yang ada lima soal itu Sama Yang latihan siswa itu soal jawab ya Sama yang uji kompetensi Pilihan ganda itu Itu yang ada Sepuluh soal Sama yang terakhir Romawi 2 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Berarti total soalnya ada Sepuluh soal urean Atau subjektif Kemudian ada sepuluh soal pilihan ganda Jadi silakan dikerjakan Boleh di buku Boleh di lembar folio Kumpulkan di GJ ya Google Classroom Terima kasih Pak Bagio Tunggu Misalnya kan hari Jumat Pak Bagio ya Terakhir kalian kumpulkan hari Sabtu harus sudah terkumpul Paling lambat itu Ya Lebih dari Sabtu Pak Bagio tidak mau terima Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih